TNI Angkatan Laut menggelar peluncuran dan ship naming 3 unit kapal perang, 2 unit kapal Angkatan Laut latih 45M dari galangan PT Karimun Anugerah Sejati, dan 1 unit kapal jenis bantuan cair minyak atau BCM di galangan PT Batamek pada Rabu 26 September 2018. Kapal-kapal tersebut diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Siwisukma Aji, dan secara umum diberi nama oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Manik Siwisukma Aji, yaitu Kalkadet 6, Kalkadet 7, dan KRI Bontang 907. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Siwisukma Aji, pembangunan KRI Bontang adalah suatu program pembangunan kekuatan TNI yang telah dirancang dalam program 5 tahunan. Program tersebut dirancang hingga tahun 2019 mendatang. KRI Bontang yang dibangun oleh industri pertahanan yaitu PT Batamek yang ada di belakang. Pembangunan kapal ini tentunya adalah diberikan selatu program pembangunan kekuatan TNI yang telah dirancang dalam program REN setelah 5 tahunan, yaitu minimum extension force atau pembangunan kekuatan minimum kokoh. Siwis menjelaskan KRI Bontang akan membantu ketahanan kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang sedang beroperasi di laut serta membantu menyuplai bahan bakar minyak, sehingga operasi pertahanan wilayah oleh kapal-kapal TNI Angkatan Laut dapat bertahan lebih lama di perairan Indonesia. Dari Batam ke Pelawan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.